Halo guys, sekarang aku sama Pak Somot nih Mau nanya-nanya nih mas, ya kan? Ini saman, ini ada cah ijo, ya kan? ada cah ijo Ini gimana sih ngerawatnya? Supaya cah ijo ini suaranya itu lantang Sering juara, itu perawatannya gimana? Kalau itu tucak ijo, itu setiap harinya kita itu harus begini Jadi tentu mandikan? Ya, jadi pagi itu kita pulang bantu, kita pulang bantu biar dia kena benar matahari Setelah setengah jam lah, setengah jam atau satu jam kita taruh mandikan Untuk menunya? Menunya kita selesai mandi, kita akan dijakri tiga Pagi tiga? Ya, setelah itu dijemur Jemur sampai jam berapa? Djemur nanti sampai jam setuluh Sampai jam setuluh Yes, jadi pagi dimahikan, ya kan? Dibahikan, dijemur, itu berapa jam? Jemurnya? Mulai jam tujuh sampai jam setuluh Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, tiga jam Tiga jam dijemur, setelah itu? Setelah itu kita akan menainkan dulu Terus kalau ada yang diselongkok, ada yang enggak Kalau punya saya ini sudah diselongkok Langsung masuk ke dalam rumah Nanti siang jam-jam dua belas Kita kasih lagi jam tiga Jam dua belas kasih jam tiga lagi Iya, tiga lagi Untuk, untuk, gak ada makanan yang lain Selain jangkrik atau apa, gak ada ya? Untuk cahiju ya? Kalau cahiju, kalau cahiju punya aku Jangkrik dong, gak pakai apa-apa Jadi menunya hanya pisang sama jangkrik Kerutu itu enggak ya? Enggak, enggak pernah pakai Cuman ya ada yang burung yang pakai kerutu Ada Oh, bisa juga ya? Bisa, bisa Jadi itu tergantung-tergantung burungnya Kan kita kan nyari Ada yang burung itu dikasih kerutu Tambah bagus, ada Ada dikasih kerutu tambah jelek, ada Jadi gitu Jadi nanti setelah jam dua belas itu Kita kasih jangkrik Nanti sore Jam-jam setengah lima Kita kasih jangkrik lagi tiga Tiga berarti Sembilan ya Pagi, tiga, jam tiga Suri Surinya jam berapa ini? Antara jam empat sampai setengah lima Oh, jam empat setengah lima Berarti ada sembilan jangkrik Jadi tiga, jam tiga, malam tiga Setelah itu malam udah somkop gak ya? Di somkop dah ya? Di somkop Di somkop Oh, enggak, enggak perlu di Paginya enggak perlu dibunkan enggak ya? Enggak dulu ya? Oh, pagi ini kan keluar dulu Enggak keluar dulu ya? Iya, jadi kita pagi jam-jam setengah enam Kita keluarkan dari rumah Kita jantung Biar dia enak dulu Nanti kalau sudah Kena sinar matahari Jam-jam tujuh Kita baru mandikan Mandikannya itu ya? Pake seprot itu ya? Iya Kalau ini pake keramba Oh, langsung mandi sendiri ya? Dibiarkan ya? Oh, iya Kalau ini sudah biasa Kadang-kadang di ini, ya Pak? Semprot Iya, di temprot Iya, kalau disemprot Gini kan kadang ada yang burung Yang enggak mau ke keramba Hmm, iya, iya Kalau enggak mau ke keramba Ya bisa kita semprot Bisa Tapi kalau burungnya mau ke keramba Itu tambah emang Tambah bagus Iya Terus ciri-ciri, ya Ciri Cak Ijo ini Yang faktor ini yang Seperti apa? Ciri-ciri dari bodi lah Bodi Kalau bodi Biasanya Nomor satu itu paru besar Oh, parunya besar Berarti ini Ada yang lebih besar lagi enggak Ini parunya ini Ini maksimal Berarti Iya Ini besar berarti ini parunya Enggak, ya Ada yang lebih besar Nah, cuman Kita itu bukan Bukan Ngeliat dari paru Jadi Postur tubuh Oh, tubuh Panjang pendeknya Iya Biasanya Burung Burung itu panjang Postur tubuhnya panjang Terus Diam-diam nih burung itu Agak sangkut Sangkut itu ya, Pak? Sangkut agak nunduk Nah, agak nunduk nih Jadi diam-diam itu agak nunduk Itu biasanya Burung itu bagus Ini terbilang besar enggak nih burung ini? Kalau ini enggak Ini Ini tanggung lah Cuman panjang ya? Iya, panjang Berarti yang lebih besar lagi ada nih ya? Ada Oh, ada guys Jadi Kalau dari Cak songon ini Kalau lihat Cak hijau itu dari bodi ya? Jadi yang burung yang Yang Istilahnya single Faktor lah Hambang aneh Susur ini ya Itu yang Yang panjang Enggak ya? Yang panjang Panjang Jadi Jadi Cak hijau yang panjang Terus parunya Tebal ya Parunya tebal Besar Dan agak sangkut Dan sangkut Agak sangkut Sangkut ini agak merunduk ya? Agak gini ya? Iya Burungnya gitu guys Terus ini Cak Tepat Pernah juara enggak nih Cak? Alhamdulillah Sering Sering juara Iya Sering juara guys Burungnya guys Biasanya kalau Beli Masih mentah Hasilannya Cak hijau ini berapa? Kalau untuk Cak hijau Masih mentah Itu yang berpisah Antara Rp1.500 Sampai Rp2.000 Rp1.500 Kalau udah jadi Ini Beda lagi ya Harganya ya? Beda Sampai berapa? Tergantung anu Tergantung itu nanti Kita mau beli Di labangan Atau di rumah Kalau untuk Mau beli Di labangan Kita mahal Oh mahal ya? Kalau untuk Laperan Laperan Tingkat laberan Ya palingnya Sekitar Rp5.000 Tidak hijau ya? Ya Tapi kan Kalau untuk Yang berpisah Bisa Bisa puluhan Puluhan juta Sampai Sampai ada yang ratusan Jadi harganya itu Ini guys Apa? Cukah hijau nih Kalau sering lomba Ya itu guys Jadi mahal Jadi perawatannya Pagi Di Keluarnau Di Keluarnau ya? Ya Keluarnau Tidak boleh Tidak boleh Misalnya Misalnya Sekarang Madikan Besok Besok lagi Madikan Besok Tidak bisa Tidak bisa ya? Harus Harus Ya bisa Cuman Tidak bisa Stabil Berarti Ini Jadi Harus Harus Set pagi Jadi Harus Istilahnya Wajib lah Pagi Mandikan Makannya Juga Ya kan Tidak boleh Telat Istilahnya Gitu Oke Cak Terima kasih Tips Untuk Merawat Cain juga Cak Terima kasih Banyak Waktunya Ya kan Ini Gak Dijual Oh Enggak Ini Dikuat lomba Dibat lomba Gak Paling mahal Oke Cak Terima kasih Waktunya Cak Mungkin Lain hari Aku mau Nanya Nanya Lagi Burung Burung Yang Lain Cak Gak Bisa Minta Waktunya Cak Aku Mau Datangin Pecinta Pecinta Burung Tentunya Di Jember Mau Datang Tunggu Video Selanjutnya Thank You Go